Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya di channel SG Lubar Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara melakukan uji normalitas pada model regresi menggunakan cara Kolmogorov-Smirnov dan cara Probability Plots atau disebut juga dengan cara grafik Jadi ada dua cara uji normalitas yang akan kita bahas dan kita praktikan langsung pada tutorial ini Jangan di skip supaya semua penjelasan bisa dipahami Pada penelitian dengan model regresi, sebelum melakukan uji hipotesis dari penelitian tersebut Terlebih dahulu kita lakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji linearitas, uji multikularitas, dan uji heteroskedasticitas Uji normalitas pada model regresi Ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak Jadi pada model regresi, yang diuji normalitasnya adalah nilai residualnya bukan pada masing-masing data variable penelitian Oleh karena itu, pada saat melakukan uji normalitas pada model regresi Kita harus cari terlebih dahulu nilai residual dari variable penelitian yang hendak kita uji normalitasnya Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang berdistribusi normal Sebelum melakukan uji normalitas pada model regresi Kita pahami terlebih dahulu dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas cara Kolmogorov-Smirnov atau cara KS Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 Maka dapat disimpulkan data penelitian atau nilai residual berdistribusi normal Namun jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian atau nilai residual tidak berdistribusi normal Kemudian cara lain untuk melakukan uji normalitas pada model regresi Adalah dengan uji normalitas probability plot atau cara grafik Berikut adalah merupakan kaedah penetapan uji normalitas dengan cara probability plot atau grafik Jika data atau titik-titik mengikuti garis diagonal Maka nilai residual berdistribusi normal Namun jika data atau titik-titik menjauh atau tersebar dan tidak mengikuti garis diagonal Maka nilai residual tidak berdistribusi normal Diambil dari referensi Imam Gozali 2011 alaman 160-161 Untuk memudahkan dalam memahami pada uji normalitas pada model regresi Kita praktekkan bagaimana cara melakukan uji normalitas dengan cara Kolmogorov-Sminov dan cara probability plot atau cara grafik Berikut ini adalah data penelitian yang sudah dimasukkan ke dalam data Excel Yang merupakan jawaban dari kuisioner penelitian Dari penelitian dengan judul pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap minat beli konsumen Jadi dalam data penelitian ini terdapat 2 variable independen dan 1 variable dependen 2 variable independen ini terdiri dari variable X1 kualitas produk Variable X2 kualitas pelayanan Minat beli konsumen sebagai variable Y Kita akan melakukan uji normalitas pada model regresi dari penelitian berikut Kita buka program SPSS Ya, jendela SPSS terbuka Kita klik cancel Kemudian langkah pertama Kita siapkan kolom dari masing-masing variable Klik variable view Kita kembali ke data dari jawaban kuisioner Kita masukkan dari masing-masing variable ke lembar kerja SPSS Kita copy simbol atau lambang dari butir soal kuisioner Caranya kita block Kemudian kita klik kanan Klik copy Selanjutnya kita buat dalam bentuk vertikal Klik kanan Klik transpose Kita copy Kemudian kita ke lembar kerja SPSS pada variable view Letakkan ke pojok paling atas Pada baris pertama Kemudian klik paste Ya, berikut adalah merupakan putir soal dari masing-masing variable kuisioner Kita masukkan data dari jawaban kuisioner Dengan masuk ke data view Klik saja data view Kemudian kita ke tabulasi data Dari semua jawaban kuisioner Kita pindahkan ke lembar kerja SPSS Dengan cara meng-copy Dari semua data yang hendak kita uji normalitasnya Klik kanan Klik copy Kemudian kita ke lembar kerja SPSS Kita klik kanan Kemudian klik paste Ya, data telah tersalin Atau masuk ke dalam lembar kerja SPSS Sebelum melanjutkan ke langkah uji normalitas Kita sesuaikan dari format data Dimana data dari jawaban kuisioner ini adalah angka bulat Tidak ada dua angka di belakang koma Sehingga kita masuk ke variable view Kemudian pada kolom desimal Dua ini kita ubah dengan angka 0 Supaya Data jawaban kuisioner Dalam bentuk bulat Atau tidak ada koma Kita bisa cek Dari kolom desimal yang sudah kita ubah menjadi angka 0 Pada butir soal kuisioner Kesatu dari variable X1 Ini semua angka sudah berubah menjadi bulat X12 juga bulat X13 juga bulat Yang belum adalah soal kuisioner X14 Karena memang belum dirubah kolom desimalnya dengan angka 0 Baik kita kembali ke variable view Kita ubah semuanya menjadi angka 0 Supaya angka semuanya menjadi bulat Kita blok angka 0 Kopi Kemudian kita blok Sampai ke bawah Klik kanan Klik paste Ya Sudah berubah dari kolom desimal ini menjadi angka 0 Kemudian pada kolom measure Kita bisa ubah menjadi scale Caranya Klik saja Ini sudah keluar scale Kita copy saja Kemudian Ke bawah Kita blok Klik kanan Kemudian klik paste Ya Di kolom measure Semua sudah berubah menjadi scale Selanjutnya Untuk label Ini bisa diisi Dan bisa dikosongkan Kita kosongkan saja Kita langsung Ke langkah-langkah Uji normalitas Kita kembali ke data view Kita akan melakukan uji normalitas Pada model regresi ini Yang pertama Dengan menggunakan Cara kolmogorosmirnov Atau cara KS Pertama Kita klik analyze Kemudian Kita pilih regression Selanjutnya Kita klik linear Pada kotak linear regression Terdapat kotak independent Dan kotak independent Pada kotak independent ini Kita pindahkan Total skor jawaban Dari masing-masing Variable independent Ke kotak independent Dan total nilai jawaban Dari variable dependent Kita pindahkan ke kotak dependent Total variable X1 Kita pindahkan ke independent Total variable X2 Kita pindahkan ke independent Selanjutnya kita klik save Karena uji normalitas pada model regresi Adalah untuk menguji nilai residual Unstandard disknya Maka pada kotak residual Unstandard disk Kita berikan tanda centrang Atau aktifkan Selanjutnya Pada include the cover and metric Ini juga diaktifkan tanda centang Kemudian klik continue Klik ok Kita cek apakah nilai residual Dari model regresi yang kita uji Sudah terdapat dalam lembar kerja SPSS Atau belum Caranya kita kembali ke Lembar kerja SPSS Pada data view Kita cek Pada kolom paling ujung Atau paling kanan Nah disini sudah ada Nilai residual Dari model regresi Langkah selanjutnya adalah Kita menguji Normalitas dari nilai residual Pada model regresi ini Caranya Kita klik analyze Kemudian Kita pilih non parametric test Selanjutnya kita pilih Legacy dialogues Dan kita klik One sample KS KS ini adalah Kepanjangan dari Kolmogorob Smirnov Kita klik Selanjutnya Kita pindahkan Variable residual Unstandard disk Kita pindahkan Ke kotak test variant disk Dan pada kotak test distribution Kita aktifkan normal Kemudian klik ok Ya berikut adalah output dari uji normalitas dari nilai residual Kita pindahkan ke work Kita copy Ya kita pindahkan Tujuannya adalah Supaya kita bisa merubah ukurannya Dan bisa memperjelas Sehingga Memudahkan dalam Kita melakukan interpretasi Insya Allah sudah jelas Kita interpretasikan Kita kembali ke slide dari dasar pengambilan keputusan Uji normalitas Kolmogorob Smirnov Dimana Jika nilai signifikansinya ini Lebih besar dari 0,05 Maka data penelitian Atau nilai residualnya Berdistribusi normal Sebaiknya jika nilai signifikansinya Lebih kecil dari 0,05 Maka data penelitian Atau nilai residualnya Tidak berdistribusi normal Kita lihat pada Output SPSS Uji normalitas Disini dihasilkan Nilai signifikansinya Adalah 0,200 Jadi dapat disimpulkan Nilai signifikansi Unstandardized residual Adalah 0,200 Lebih besar dari 0,05 Jadi data penelitian Atau nilai residualnya Adalah berdistribusi normal Selanjutnya kita akan memberikan tutorial Bagaimana cara menguji normalitas pada model regresi Dengan cara probability plots Atau cara grafik Kita kembali ke lembar kerja SPSS Untuk melakukan uji normalitas dengan cara probability plots atau grafik Kita klik analyze Kemudian kita pilih regression Klik linear Pada kotak linear regression ini Ini sudah terisi Dari total jawaban variable independent Dan total jawaban dari dependent Karena sebelumnya Kita sudah memasukkan nilai-nilai tersebut Sehingga kita tinggal melanjutkan langkah selanjutnya Dan pada metode ini Kita pilih enter Secara default ini sudah enter Kemudian kita klik plots Selanjutnya pada kotak standard disk residual plots Kita aktifkan normal probability plots Atau dengan memberikan tanda centrum Klik continue Kemudian klik ok Berikut adalah output dari grafik regression standard disk residual Nah disini pada grafik regression standard disk residual Terlihat bahwa titik-titik secara teratur mengikuti garis diagonal Maka dapat disimpulkan bahwa data pelitian Dengan model regresi tersebut Adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal Namun dalam pembacaan grafik ini Ini terkadang bersifat subyektif Atau adanya salah persepsi atau ketidakpastian Sehingga uji normalitas pada model regresi Lebih secara pasti dalam menginterpretasikan Bisa menggunakan alternatif Cara Kolmogorov-Smirnov Kemudian bagaimana jika data tidak berdistribusi normal Apa yang sebaiknya kita lakukan? Jika kita jumpai data yang kita uji Tidak berdistribusi normal Maka yang kita lakukan Dapat menambah jumlah data Dengan menambah sampel Tentunya kita kembali memberikan Kuisyoner kepada responden Tentunya dengan cara Menyebarkan kembali kuisyoner Pada responden yang lain Kemudian yang kedua Adalah dengan menghilangkan data Yang dianggap sebagai penyebab tidak normal Kemudian dengan melakukan transformasi data Apabila data penelitian tidak berdistribusi normal Maka kita dapat menerima apa adanya data Dan mengubah analisisnya Menjadi statistik Dengan cara melakukan uji normalitas pada model regresi Menggunakan cara Kolmogorov-Smirnov Dan cara grafik Kita bisa memilih salah satu Di antara dua cara tersebut Apabila saudara ingin mendapatkan Contoh soal data Yang digunakan untuk tutorial ini Saudara bisa tinggalkan Alamat email Pada kolom komentar Dan untuk mengembangkan channel ini Silakan untuk like Kemudian subscribe Sehingga saudara bisa terus mengikuti Pembelajaran pada tutorial-tutorial selanjutnya Di channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh